Halo Juragan, kendala dalam budidaya cabai bukan hanya virus dan jamur. Ada juga yang namanya bakteri. Keberadaannya bisa mengakibatkan tanaman layu. Layu bakteri pada tanaman cabai disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Gejala awal penyakit ini ditandai dengan layu pada pucuk daun yang kemudian menjalar ke bagian bawah daun. Sampai seluruh daun menjadi layu dan akhirnya tanaman mati. Untuk mengatasinya, Juragan membutuhkan produk-produk seperti berikut. Agreb 20 WP Agreb 20 WP merupakan bakteri sida yang bersifat antibiotik. Bentuknya berupa tepung, berwarna putih yang dapat disuspensikan. Bakteri sida yang kemasannya identik dengan warna hijau ini, memiliki bahan aktif streptomisin sulfat sebanyak 20%. Agreb 20 WP termasuk dalam bakteri sida dengan kode kerja 25. Pada tanaman cabai, bisa membantu melawan bakteri Ralstonia solanacearum. Dosis penggunaannya harus tepat agar tidak menimbulkan resistensi. Untuk tanaman cabai, Juragan membutuhkan 1 atau 1,5 gram saja per liter air. Pengaplikasiannya dilakukan dengan cara semprot. Harga 50 gram Agreb 20 WP, sekitar Rp 20.000. Starner 20 WP merupakan bakteri sida yang bekerja secara sistemik. Bentuknya berupa tepung berwarna putih. Bahan aktif dari bakteri sida ini adalah asam oksolinik sebanyak 20%. Yang dapat menghambat dan mengendalikan penyakit layu bakteri. Mode kerjanya masuk dalam kode 31. Gunakan dosis 1 atau 2 gram untuk mengendalikan penyakit layu bakteri. Atau sekitar 1 sendok makan untuk 1 kali aplikasi di tangki sprayer. Aplikasinya dengan cara semprot. Harga 100 gram Starner 20 WP adalah sekitar Rp 120.000. Lantomisin 7 SP merupakan bakteri sida sistemik berwarna kehijauan yang dapat disuspensikan. Bahan aktifnya mirip seperti Agreb 20 WP. Yaitu Streptomisin Sulfat. Sehingga cara kerjanya sama dengan kode kerja 25. Hanya saja dosisnya berbeda. Kalau Agreb 20 WP mengandung 20% bahan aktif. Sedangkan Plantomisin 7 SP mengandung 6,87% saja. Untuk mengatasi penyakit layu bakteri pada tanaman cabai, Juragan membutuhkan dosis 1 gram per liter air. 100 gram bakteri sida ini harganya sekitar Rp 90.000. Kalau 3 produk tadi merupakan bakteri sida khusus, 4 produk berikutnya ada bakteri sida yang juga bisa berfungsi sebagai fungisida sekaligus. Nordox adalah fungisida dan bakteri sida berbentuk tepung yang berwarna merah. Bahan aktifnya adalah tembaga oksida sebanyak 56%. Cara kerjanya termasuk dalam kode M1. Penggunaannya baik untuk mencegah atau mengendalikan terjadinya layu bakteri. Juragan bisa menggunakan dosis 1,5 sendok makan per tangki 15 liter. Disemprotkan pada tanaman setiap 4 sampai 5 hari sekali. Fungsinya sebagai fungisida juga akan mencegah terjadinya layu fusarium. Harga 100 gram Nordox 56 WP ini sekitar Rp 25.000. Kasumin 5 per 75 WP merupakan bakteri sida berbentuk tepung dalam warna kehijauan. Bahan aktifnya ada dua. Yaitu kasugamisin hidroklorida 5,7 persen, tembaga oksiklorida 75,6 persen. Cara kerjanya masuk dalam kode 24 dan M1. Cara kerjanya ganda, bisa kontak dan sistemik. Bersifat kontak dengan bahan aktif tembaga oksiklorida, dan bersifat sistemik dengan bahan aktif kasugamisin hidroklorida. Kasumin M75 WP disebut bakteri sida karena bahan aktif kasugamisin, yang juga berfungsi sebagai antibiotik. Bahan aktif kasugamisin inilah yang berfungsi sebagai pengendali bakteri penyebab layu. Harga 500 gram fungisida dan bakteri sida ini berkisar antara Rp 35.000 sampai Rp 40.000. Baktosin 150AL merupakan bakteri sida dan fungisida yang mempunyai bahan aktif tembaga hidroksida 150 gram per liter. Kode kerjanya adalah M1. Penggunaannya bisa membantu mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman cabai. Dosis yang dibutuhkan adalah 1-2 mili per liter. Dengan cara aplikasi disemprotkan, menyeluruh pada bagian tanaman. Harga 100 mili baktosin saat ini, sekitar Rp 45.000. Nah, itu tadi juragan, beberapa pilihan produk bakteri sida yang bisa juragan gunakan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri. Karena adanya potensi resistensi, atau kekebalan bakteri terhadap obat, maka silahkan juragan melakukan rolling. Karena sekalipun ampuh di awal, kalau juragan terus-terusan menggunakan 1 obat saja, nanti akan berakibat pada bakteri yang kebal pada 1 obat tersebut. Jadi, perlu dilakukan rolling. Yaitu, dengan menggunakan lebih dari 1 bakteri sida, yang kode kerjanya berbeda. Bukan berarti dengan dicampur, cukup dengan digunakan secara bergantian saja. Kiranya itu saja untuk kali ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya, agar juragan langsung mendapatkan notifikasi video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton!